Hai guys apa kabar udah lama nggak bikin video ya di video ini saya akan sharing beberapa hal yang saya sukai tentang gambar abadu saya A73 nah sebagai permulaan mungkin kalian perlu tahu dulu kalau saya sebagai user sangat cocok dengan semua fitur-fitur yang dimiliki oleh Sony saya sendiri sudah 2 tahun menggunakan Sony mulai dari A6500 A6300 juga saya pakai A6000 ada juga saya pakai A5100 kualitas video dari seri-seri tersebut sangat cocok dengan apa yang mau saya buat dan kemampuan saya jadi meskipun itu sensornya cuman APS-C ya baru akhir-akhir ini saya punya keinginan untuk upgrade ke full-frame dan pilihan saya jatuh kepada A73 yang ini sebenarnya baru beberapa minggu yang lalu dijual di Indonesia ya jadi kerjaan saya sebagai hybrid shooter yang menghasilkan konten foto dan video yang bagus itu membutuhkan kayak kamera yang bener-bener bisa mengakomodir semua kemampuan saya jadi disinilah saya harus cermat banget untuk memilih kamera-kamera yang bagus untuk foto dan video dan menurut saya A73 ini yang paling bagus jadi pertama kali Sony memperkenalkan baterai ini sebenarnya di saat mereka sedang meluncurkan A9 dan A7R Mark III ya A7R Mark III ini dan A9 harganya hampir dua kali lipat dari kamera ini tapi kamera ini menggunakan baterai yang sama dengan dua lini tersebut oleh karena itu waktu Sony meluncurkan A73 ini saya langsung bahagia banget karena dia menggunakan baterai yang sama dengan A7R Mark III setelah baru pakai syuting dengan A7R Mark III ini saya merasakan banget perbedaannya ya jadi saya baru ganti baterai setelah sekitar 5-6 jam padahal saya itu selain moto juga saya bikin video dengan kualitas 4K dan juga kadang-kadang kita ngambil kayak 120 fps di Full HD jadi selain foto dan model video tadi kita juga pakai loop micro yang powernya itu ngambil juga langsung ke baterai nah dengan durasi 5-6 jam itu saya sangat bahagia banget terutama saya kalau syuting satu hari cuma perlu dua baterai jadi ini kayak upgrade banget ya dari A6500 kalian pasti merasakan sendiri gimana rasanya bahwa baterai yang kecil-kecil itu banyak dan harus ganti setiap satu atau dua jam jadi ini agak sedikit teknikal dan bahasanya mungkin jelimet tapi saya akan coba menjelaskan dengan cara yang lebih simpel A73 ini menggunakan sensor dengan struktur backside illuminated atau BSI kalau secara simpelnya adalah Sony itu memodifikasi struktur dari sensor ini dengan memindahkan beberapa wiring ke belakang sensor jadi membuat sensor itu lebih bisa mengumpulkan cahaya dengan lebih efisien dan meminimalisasi noise jadi sensornya Sony ini juga kan dikenal dengan oversampling yang memanfaatkan dari 6K menjadi 4K dan itu membuat kualitas 4K Sony itu lebih tajam dari beberapa kamera kebanyakan yang ketiga adalah eye autofocus nah eye autofocus ini kayak untuk beberapa orang sepertinya gak terlalu penting ya tapi begitu kita pakai di lapangan itu rasanya berbeda banget dan sangat berguna banget hal ini sangat berguna banget terutama kalau dalam kondisi low light dimana sensor lebih mudah untuk mendetect mata daripada wajah oke yang keempat yang sebenernya saya sangat suka sekali adalah great small things jadi great small things ini adalah hal-hal kecil banget yang sebenernya sangat berguna buat kita di lapangan mereka memindahkan mode SMK ini ke upper mode dial selain itu juga mereka memindahkan tombol record ke dekat VFinder terus ada juga APS-C mode dimana kalau kita misalnya mau pakai lensa-lensa APS-C dan APS-C mode ini juga bisa diprogram di dalam salah satu tombol ini jadi kita bisa dapat shortcut yang enak banget jadi sambil motret kita bisa ganti ke APS-C mode dimana APS-C mode itu bikin kita mendapatkan jangkauan yang lebih bagus yang kelima adalah screen jadi memang ada beberapa teman yang mengeluh tentang LCD-nya A73 tapi tidak buat saya malah saya suka banget ada touch focus sekarang yang kita bisa pakai di LCD-nya seperti A6500 selain itu LCD A73 tidak lagi gelap waktu kita mau merekam 4K atau 120 fps dan satu lagi hal tentang LCD yang saya suka adalah ketika kalian misalnya mengangkat LCD ini sensor VFinder ini otomatis mati jadi begitu kita shoot mendekat ke perut itu LCD-nya tidak ikut mati oke sekian sharing saya tentang A73 ya jadi kalau misalnya kalian punya hal lain yang kalian sukai atau misalnya punya pertanyaan tentang A73 kalian bisa tinggalin pertanyaan kalian di kolom komen jangan lupa subscribe dan like untuk konten-konten semacam ini kalau kalian suka di video-video saya selanjutnya terima kasih banyak sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati